Sebenernya ya, ini udah kayak kebalik loh, kayak emergency kan. Nah, disini guys kalau kita lihat ya guys, ternyata guys, weaponnya itu sebelah kiri guys, biasanya kan weaponnya itu di daerah sebelah kanan kan, kalau kita lihat map. Nah, mapnya itu normal guys, cuman jalannya kita aja yang kebalik guys. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gue Stefanus Handy, dan pada kali ini teman-teman, gue akan membahas salah satu lagi, ada yang unik guys, di game Among Us. Yaitu Among Us ini ternyata guys, ada rahasia lagi guys, yaitu rahasia map yang nantinya akan diluncurkan pada bulan April tahun 2021. Dan sini gue akan coba untuk menemukan map rahasia tersebut guys, yang ada di game Among Us. Nah, sini kalau kita lihat guys, di kita online ya, ini masih versinya sekarang ya, jadi ini masih versi yang, ini gue hari tanggal 9 November ya, jadi kalau gue find game, gue create game kan. Itu mapnya ada The Scout, Mirahaki, sama Polus ya, jadi ini standardnya ya, jadi dia ada 3 map guys. Dan di sini guys, nanti bakal ada map baru guys, tapi ini mapnya unik banget guys, kita lihat guys, kita back aja, kita langsung ke Asset. Dan sini ternyata Among Us ini udah mempersiapkan sebuah map rahasia ini guys, untuk nantinya di bulan April nanti. Oke guys, di sini kita coba tunggu dulu, dan sekarang kita seperti biasa guys, sami sama saya, sama seperti kayak yang ganti skin itu ya. Saya dapetin skin, yaitu kita klik tanggalnya, lalu adjust date on time. Nah, di sini kita akan mengubah tanggal kita yang sesuai itu guys. Jadi, di sini kita akan matikan dulu automatically-nya, set time zone-nya automatically juga kita matikan. Dan sekarang guys, kita langsung mengganti aja tanggalnya. Nah, di sini guys, kita akan mengganti tanggalnya itu tahun 2021, lalu tanggal 1 April 2021. Nah, ini guys, untuk tanggal, untuk jamnya sendiri sih bebas sih, terserah kalian sih, mau jamnya pagi, mau jamnya kapan. Cuman, saluran gue sih, mendingan siang ya, ya sekitar siang-siang gitu lah ya. Oke, dan di sini kalau kalian tahu ya, 1 April itu merupakan hari April Mob. Dan di situ banyak banget kayak kejutan atau mungkin kayak keseng-kesengan gitu lah ya. Dan di sini guys, ternyata guys, Omongas itu dia telah menyiapkan salah satu perayaan untuk April Mob ini. Yaitu dengan membuat atau mengupdate sebuah map-nya menjadi, ya lebih menarik gitu lah untuk menaikan April Mob ya. Oke guys, kita change aja. Dan ini cara ini berlaku untuk di mobile, di Android, iOS, dan juga PC. Cuman, di sini gue tunjukinnya pakai PC. Karena kalau pakai smartphone tuh, smartphone-nya kentang guys. Jangan guys, nggak kuat. Oke, di sini kita akan ganti aja, kita minimize aja lah ya. Kita minimize, dan kita langsung nge-play Among Us-nya. Nah, biasanya nih kalau misalnya kita setelah ganti waktu ini, biasanya tuh Among Us-nya ini bakal jalannya tuh lama gitu ya. Nah, jadi kita tunggu aja guys. Oke guys, selamat datang di hari April Mob guys. Jadi di sini guys, kalau kalian lihat ya, kan sebelumnya itu di samping kiri ini guys, itu belum ada guys. Dan nyata di sini ada guys, Happy April Fools. Enjoy 8DX. 8DX apa itu, 8DX. Ini kebalikannya sih guys. Jadi, ini kan The Skilled. Nah, di sini kita akan mencoba map The Skilled guys. Nah, di sini guys, kita lihat dulu guys. Di online ini ada apa? Apakah ada map baru? Atau mungkin tambahan baru? Atau update baru guys? Kita lihat game. Dan di sini guys, kita lihat guys perbedaannya guys. Nah, di sini kalian tahu gak perbedaannya apa guys. Di The Skilled ini, dia kayak kebalik gitu guys. Ada Mirahaki sama Polus ya. Kalau kita confirm, kita coba ya. Kita coba buat room ya. Kita tunggu aja. Harusnya bisa ya. Harusnya bisa masuk sih. Oke, ya. Harusnya bisa masuk. Cuman guys, di sini gue jangan ngepabrikin ya. Takutnya bermasalah gitu kan. Ini kayak cuma buat ngeseng-ngeseng aja lah. Supaya kalian tahu tuh. Nantinya di April 2021 itu, developer Among Us bakal memunculkan fitur ini guys. Oke guys, kita langsung leave game aja. Kita jangan mainin online. Karena ini cuma having fun aja sih sebenernya sih. Kita back. Dan kita coba free play guys. Nah, di sini yang berpengaruh itu cuma di The Skilled. Jadi gue akan main di The Skilled. Kita akan mencoba explore map April Fools ini. Atau map rahasia dari game Among Us. Nah, ini dia guys. Selamat datang di map rahasia Among Us. Dan di sini guys, kalau kita lihat ya guys. Sebenarnya ya, ini udah kayak kebalik loh. Kayak emergency kan. Emergensinya nih, terserahnya kebalik guys. Terus laptopnya juga rasanya kan di dekat kiri kan. Ya, biasanya kita di sini guys, biasanya guys. Nah, di sini guys, kalau kita lihat ya guys. Ternyata guys, weapon-nya itu sebelah kiri guys. Biasanya kan weapon-nya itu di daerah sebelah kanan kan. Jadi dia udah, iii guys, dibalikin guys. Tetapi unik ya guys, kalau kita lihat map. Nah, map-nya itu normal guys. Cuma jalannya kita aja yang kebalik guys. Jadi harusnya kitanya jalan-nya sini kan. Harusnya kan, kita kan kalau pencet kiri ya. Di keyboard ini kan pencet A kan. Tetapi harusnya dia kiri kan. Ini malah ke kanan guys. Kayak kebalik. Oke, kita lihat-lihat dulu guys. Di sini kayak kebalik gitu ya. Oke lah. Di sini harusnya... Mereka tuh gak tambahin aksesoris apa-apa sih. Paling kayak cuma bikin kebalik doang sih. Map-nya. Tapi keren sih. Mereka bisa bikin kayak kebalik gitu loh map-nya. Kita lihat guys. The shields. Oh iya, sekarang kayak gini loh. Wah, keren juga sih ya. Ini main makin pusing nih. Oke, kita lihat-lihat lagi guys. Untuk communication ya. Sekarang gue bisa lihat banget loh ini loh. Bisa lihat dengan jelas loh. Dulu biasanya tuh gue gak bisa lihat dengan jelas sih. Lalu ada storage kan. Ada storage. Iya, selesai ini kebalik ya. Biasanya ini kotak yang terbang-terbang ini dia ada di kanan sini harusnya. Terus kalau kita lihat lagi ya guys. Di sini, disana juga kebalik ya. Storage. Jadinya EGA ROTS. EGA ROTS. EGA ROTS. Ini dia. Electrical. Kita. Kebalik gak sih misinya? Air Engine. Oh, misinya gak kebalik ya. Tidak saja jadi apa-apa ya kalau kita nyari-nyari misi. Cuman gak kekusing aja sih liatnya. Kayak kebalik gitu loh. Di sini kalau kita lihat ya. Oh, enggak ya. Sama kayak biasa-biasa aja sih. Di sini jadinya sebelah kanan nih. Biasanya kan sebelah kiri kan. Reaktor gitu. Ini orang yang main bingung nih. Waduh. Misalnya ada dua-dua reaktor kan. Bingung mereka. Coba kalau CCTV ya. Ada yang berbeda gak ya? Gak ada ya? Harusnya gak ada yang berbeda sih. Oke. Sekarang kita akan upper engine. Matt Bay ya? Oh iya Matt Bay gue udah menjalankan loh Matt Bay. Sekarang Matt Bay ini ada di kanan guys. Kan guys. Matt Bay. Di sini aku mau coba juga sih jadi impostor ya. Kita coba jadi impostor guys. Ada yang berubah gak sih misinya? Atau mungkin ada misi yang kayak unik gitu kan. Misalnya kalau kita ubah gitu kan. The Shield. Wipon. Upload data. Oh coba upload data guys. Kalau kita upload data udah kebalik gak sih? Upload data. Mana tuh upload data tuh? Iya ke admin ke admin. Kebalik ya nih. Oh iya sama swipe cardnya. Swipe card ini kebalik ya tuh ya. Kita coba guys. Sama swipe card itu di bagian admin. Swipe card. Eh iya 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 iya. Ada kan? Oh kok hilang ya? Oh salah salah salah. Em admin. Aduh. Kita ke admin. Kita swipe card. Kita tambahin swipe card guys. Di sini ya kita coba guys. Kebalik ya. Aduh gue aja kebalik lo mainnya tuh. Oke guys. Em disini dong. Eh iya gak sih? Eh gimana sih? Disini ya? Admin. Oh iya kan gue jadi impostor. Ya gak bisa kejadian ini dong. Oke lah oke lah. Berarti gue mesti ubah dulu. Kita jadi impostor. Nah disini guys kita akan coba swipe card guys. Berubah gak sih? Oh gak berubah ya. Berarti untuk mekanisme kayak. Tas-tas dari crewmate itu dia gak berubah sih. Jadi kayak sama-sama aja. Cuman bedanya itu lokasi mapnya ya. Mapnya itu bener-bener diputar balik guys. Diputar balik minus 180 derajat lah. Jadi minus-benernya tuh kayak di flip gitu guys. Di flip. Minus 180 derajat. Mapnya ini ya. Tapi keren sih. Unik sih. Boleh lah. Boleh lah. Untuk map ini ya. Map deskripsnya dibalik. Untuk penerakan April Fuzz. Atau April Mob. Nah nanti kira-kira bakal kayak gini guys. Mapnya guys. Di tahun 2021. Buat April ya. Ini sih bakal rame-rame banget sih. Mapnya kira-kira kayak gini nih. Bakal dibalik ini. Bikin kalian pusing. Dan bikin kalian gak bosen lah main game Among Us. Oke guys. Kira-kira seperti ini dulu guys. Untuk pembahasan mengenai game Among Us. Yaitu terdapat map rahasia. Untuk nantinya melayakan April Mob di tahun 2021. Menurut kalian gimana guys? Unik banget kan? Keren sih. Nah bagi teman-teman yang mau coba. Silahkan kalian bisa coba guys. Untuk di PC, di mobile, di Android, di iOS. Itu kalian bisa coba lah ya. Nah nanti kalian yang berhasil guys. Coba guys. Kalian komentar di bawah sini guys. Ada yang aneh gak? Ada yang berubah. Atau mungkin ada yang kayak gue gini. Atau mungkin kayak biasa-biasa aja guys. Kayak cuma mapnya dibalik aja gitu. Nah nanti kalian bisa tinggalkan komentar di kolom komentar guys. Kalau misalnya ada tambahan gitu guys. Kalau kalian coba di bulan April nanti ya. Misalnya kalian coba-coba nih. Ada yang berubah atau apa gitu. Kalian bisa tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini guys. Oke guys. Kira-kira sampai sini dulu guys. Kira-kira. Memangkan game Among Us-nya. Nanti kita akan coba lagi mencari tahu lagi rasa-rahasia yang ada di game Among Us. Oke. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian terhibur. Dan jangan lupa senyum. Oke. See you next time. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.